Dulu niat cita-cita saya jadi kuat Komando wanita Seiring berjalannya waktu Ayah saya mengatakan kepada saya Udah, gak usah Kamu gak usah jadi kuat Kalau kamu jadi kuat, kamu cuma dapat dunia Tapi kalau kamu menghapang Al-Quran Dapat dunia dan akhirat juga Dan bisa membawa orang tua ke jenahnya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rapika Usna Ramadhani Silayen Saya berasal dari Riau Saya merupakan santriwati Rumah Tafis Darul Quran Ikhlasul Pertama Alhamdulillah Sekarang saya sudah menghapal 30 juz Saya Empat bersaudara Saya anak pertama Dan tiga lagi cewek Ayah saya Wira Swasta Ibu saya ibu rumah tangga Sebelum Saya menginjak di rumah Tafis Darul Quran Ikhlasul Pertama Saya mondok di pesantren Mawrud Salam Dari Sedang Sumatera Utara Dari mulai MTS sampai SMA Dan ngabdi satu tahun Baru saya melanjut ke rumah Tafis ini Sejak saat itu belum ada 100% belum ngapain Karena di pondok yang dulu juga belum Gak ada Ada kurikulum menghapal Al-Quran Tapi saya gak masuk ke Tafisnya Alhamdulillah Dari rumah Tafis ini Awal mulanya saya menghapal Al-Quran Sekaligus saya menyelesaikan hapalan Al-Quran saya Alasan terbesarnya Ya ingin membanggalkan orang tua Terutama Dan ingin Mempunyai ilmu yang bisa bermanfaat Untuk dimanapun Kapanpun Dan sebagainya Karena juga Ada Dukungan dari orang tua Jadi Memang ada minat untuk menghapal Al-Quran Betul-betul untuk menghapal Jadi Alhamdulillah Atas ridonya Bisa cepat selesai Dulu Niat cita-cita saya Jadi kuat Komando wanita Seiring berjalannya waktu Ayah saya Mengatakan kepada saya Udah Gak usah Kamu gak usah jadi kuat Kalau kamu jadi kuat Kamu cuma dapat dunia Tapi kalau kamu Menghapal Al-Quran Dapat dunia Dan akhirat juga Dan bisa membawa orang tua Ke jenahnya Allah Belum Belum Cuman Ayah pinginnya Empat Anak cewek ayah Harus masuk Yang namanya Nginjak Pondok Pesantren Maupun itu Pondok Pesantren Bahasa Maupun Trafis Motivasinya Supaya Apa Ilmu yang kita dapat Selama ini Selalu bermanfaat Untuk Siapapun Dimanapun Tetap Mendawankan Al-Quran Sepanjang hidup Buat orang tua Meroja'ah sama-sama Dan berkat Ridho Allah Ridho orang tua Ridho buruh dan ridho semuanya Bisa sampai saat ini Untuk teman-teman semuanya Tetap semangat Tetap bertawakal Selalu lah Untuk menghapal Al-Quran Untuk mendawamkan Al-Quran Jangan pernah malas Ingat Ingat orang-orang yang kita sayangi Terutama orang tua kita Yang telah mengajarkan ilmu kepada kita Maupun siapapun itu Terima kasih kepada PPPA Darul Quran Dan para donatur Yang selama ini Membiayai kami Memberikan rizkinya kepada kami Semoga segala urusannya Dipermudahkan oleh Allah Dan dilancarkan segala urusannya Dan dimurahkan rezekinya Terima kasih telah menonton!